Intro Halo adik-adik sekolah minggu, orang tua murid sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Tidak terasa ya sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun 2021 Itu berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal Tema Natal di tahun ini sesuai dengan tema PGI adalah Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Cinta Kasih Kristus itu membuat kita berdaya Cinta Kasih Kristus juga yang membuat kita bisa berkarya Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa berkarya bagi sesama dan juga bagi alam semesta Untuk itu sekolah minggu tunas kinasih mau mengajak kita semua seluruh anak-anak sekolah minggu Guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua untuk bisa berdaya dan juga berkarya Nah apa sih kita mau bikin acara apa Ya kita akan membuat bersama-sama pameran karya di bulan Desember nanti Nah makanya kita akan sama-sama meminta teman-teman semua Anak-anak, orang tua dan juga guru sekolah minggu untuk membuat karya apapun itu Jadi teman-teman bisa membuat sebuah karya original, bisa berbentuk kasta karya, bisa berbentuk gambar, bisa misalnya membuat puisi, membuat lagu Atau teman-teman bisa memasak misalnya, atau misalnya bermain musik, bercerita, membuat cerita juga boleh menulis gitu Atau yang lainnya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa membuat kita berdaya untuk berkarya Jadi silahkan membuat karya masing-masing Kemudian ceritakan karya itu sebetulnya narasi singkat tentang karya tersebut ya Kalau misalnya gambar, gambarnya itu bercerita tentang apa Kalau masakan, masakan itu misalnya masakan apa dan kemudian mengapa teman-teman gemar untuk memasaknya gitu ya Kemudian kalau misalnya teman-teman gemar berkebun, bisa diceritakan mengapa teman-teman kemudian memilih untuk berkebun dan lain sebagainya Semua karya boleh, sangat boleh untuk nanti dikumpulkan Sama-sama menjadi kumpulan karya Sekolah Minggu Tunas Kinasi Kumpulan karya yang sudah siap untuk dikumpulkan bisa nanti dikumpulkan kepada koordinator wilayah masing-masing Nanti bisa dilihat di sini koordinatornya wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5 siapa saja Bisa dikumpulkan ke koordinator paling lambat tanggal 28 November 2021 Jadi masih ada beberapa minggu nih untuk bisa mengerjakan karya bersama-sama Karya ini boleh karya individu atau karya bersama keluarga Artinya anak-anak boleh membuat sendiri, orang tua boleh membuat sendiri atau mau berkolaborasi juga boleh Silahkan kita nanti akan bisa merayakan hasil karya kita ini bersama-sama di bulan Indonesia Ditunggu karya-karyanya ya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 Taman. Terima kasih. siapa yang senang kalau diajak orang tuanya untuk naik ini kapal, siapa yang senang untuk berlayar, kalau naik kapal kan ada umatnya, jalan lagi, siapa yang sudah pernah dan siapa yang senang kalau diajak naik kapal, nah teman-teman dan adik-adik semuanya di tahun 1912, wah lama sekali ya, ada sebuah kapal pesiar yang sangat megah, yang sangat besar sekali dan kemudian sangat cepat jalannya, kalau jalannya cepat berarti saat kita di atas kapal udaranya seger ya, ya namanya kapal apa? Betul kapal Titanic ya, mungkin ada yang sudah tahu kisahnya ya, di suatu malam mengalami situasi yang tidak menyenangkan, mereka mengalami kecelakaan dan ketika peristiwa itu terjadi, adik-adik dan teman-teman semua, kapal Titanic ini sempat mengirimkan tanda agar meminta bantuan, sesama kapal harusnya bisa membaca tanda itu, kalau ada tanda itu menunjukkan kapal ini membutuhkan bantuan, maka kapal-kapal di sekitarnya kalau melihat tanda itu mereka akan pergi untuk menuju ke mana tempat tanda itu berasal, ketika kapal Titanic ini mengirimkan sinyal meminta bantuan, ada satu kapal tidak sebesar kapal Titanic melihat tanda itu, namanya kapal California, dia sedang berlayar menyusuri lautan yang sangat luas, ketika mereka melihat kemudian ada sebagian awak kapal yang kemudian menunjukkan, wah ada kapal lain yang sedang membutuhkan pertolongan, tapi kapal California ini, kapten dari kapal California ini mengatakan, wah kalau tanda yang seperti itu, itu pasti berasal dari kapal yang besar, mana cukup, mana bisa kita kapal yang kecil membantu kapal yang besar itu, akhirnya mereka tetap berlayar dan kemudian tidak menghiraukan tanda itu, adik-adik katanya kalau kapal California ini bisa pergi menuju di mana tanda meminta pertolongan itu diberikan, mereka bisa menolong banyak penumpang dari kapal Titanic itu, supaya mereka bisa diselamatkan dari tenggelamnya kapal Titanic. Nah jadi dari kisah ini kita belajar satu hal, walaupun kita itu kecil, pasti setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, agar bisa membantu sesama kita. Ngomong-ngomong tentang cerita itu, ada juga cerita di dalam Alkitab, yang mengkisahkan hampir sama persis, namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup di masa atau di mana umat Tuhan itu sudah tidak mau lagi dengarin perintah Tuhan, mereka sudah malas beribadah, berdoa, mereka sudah malas mendengarkan perintah orang tua, mereka itu sudah tidak mau untuk melakukan kebaikan bagi teman-temannya. Wah kalau seperti itu baik enggak ya, enggak ya. Nah dan kemudian Nabi Yesaya diminta oleh Tuhan agar, Hai Yesaya aku memerintahkanmu untuk pergi menemui umatku yang aku kasihi. Allah memerintah kepada Nabi Yesaya, Supaya menolong mereka, mengingatkan mereka agar tidak boleh berlaku seperti itu. Harus saling mengasihi, saling menghormati dan saling menolong. Tapi tahu apa yang menjadi respon dari Nabi Yesaya? Jangan saya Tuhan, saya enggak bisa, saya enggak berani untuk berkata-kata, yang lain saja. Kemudian dari gambar itu kita bisa melihat Tuhan Allah menyentuh bibir Nabi Yesaya. Dan seketika itu Nabi Yesaya bisa berkata-kata sesuai dengan seperti, Sesuai dengan sepertikan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi mengingatkan umat Tuhan, Supaya mereka jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang paling penting mereka akan mendapatkan anugerah, Mendapatkan keselamatan kalau mereka mau untuk kembali hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi Yesaya yang tidak percaya diri, yang merasa tidak bisa, Ternyata dibisakan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kisah kapal tadi ya, Kalau kapal California itu percaya, mereka bisa melakukan sesuatu dan mereka langsung pergi, Maka mereka bisa melakukan hal-hal yang baik untuk menolong para penumpang di kapal yang lebih besar itu. Hari ini adik-adik kita belajar, Setiap kita kalau melihat ada yang kurang baik, Yang dilakukan adik kita, kita boleh ingatkan, Adik tidak boleh begitu, Adik kalau makan cuci tangan dulu, Adik kalau lagi makan jangan sambil main HP, Kalau mau tidur saat lampunya sudah dimatikan, Tidak boleh main HP nanti matanya, Matanya melek, Oh enggak ya, matanya sakit. Jadi setiap kita bisa saling mengingatkan, Supaya semuanya bisa melakukan yang baik, Baik itu untuk Tuhan, Baik untuk kita, untuk kesehatan kita, Baik untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mengatakan, Saya mau membawa harapan bagi orang lain, Karena saya sudah diberkati oleh Tuhan. Oke, siap? Nah, cerita kita hari ini sampai di sini dulu, Tuhan Yesus memberkati, Semangat selalu dan tetap sehat. Dadah! Bersama Yesus lakukan perkara besar, Bersama Yesus tidak ada yang suka, Bersama Yesus ada jalan kedua, Untuk masalah ini, Untuk masalah ini, Untuk masalah kita semua. Yesus, anak tumba ala, Juru selamat umat manusia. Yesus, anak tumba ala, Ia menyembuhkan, Ia memintuskan, Ia membenarkan, Ia raja segala raja. Setelah kita bernyanyi, Terus mendengarkan firman, Kira-kira ada satu kegiatan, Yang belum kita lakukan pada hari ini. Kira-kira teman-teman ada yang bisa menebak, Kita mau melakukan apa? Ya, betul. Kita mau melakukan aktivitas bersama, Kak Tias dan teman-teman Pratama. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu ini, Dan tadi adik-adik sudah mengikuti cerita Alkitab, Tentang Nabi Yesaya dari Kak Miki. Terima kasih ya Kak Miki ya. Nah, adik-adik kita sekarang akan membuat aktivitas gitu ya. Jadi, tapi sebelum membuat aktivitas, Kak Tias mau tanya dulu nih. Nanti yang mau jawab, Boleh lambaikan tangannya, Kemudian nanti Kak Tias akan meminta operator untuk membuka mic ya. Adik-adik, tadi kan dalam cerita, Itu ada Nabi Yesaya yang tadinya tidak percaya diri untuk melakukan tugas dari Tuhan. Tapi kemudian, Dia jadi mau melakukan tugas itu. Seperti kapal tadi ya, Seperti kapal yang kecil tadi, Seharusnya bisa ya melakukan sesuatu ya, Untuk kapal yang besar yang sedang butuh pertolongan itu. Nah, sekarang nih, adik-adik ini kan masih kecil. Kira-kira adik-adik itu bisa melakukan sesuatu enggak sih untuk orang lain? Siapa yang mau jawab? Bisa. Bisa? Oke, Narendra. Narendra kira-kira bisa melakukan apa sih? Membantu mama. Membantu mama. Oke, terima kasih Narendra. Kemudian ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Siapa yang mau jawab? Mbak Tias tunggu nih. Oke, Mbak Tias percaya bahwa sebetulnya adik-adik ini, Walaupun masih kecil, tapi bisa melakukan sesuatu. Davi, Kak. Ya? Davi. Davi, apa? Davi melakukan apa ya? Membantu bapak mengasih makan hewan. Membantu bapak memberi makan hewan. Wah, itu juga bagus ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang juga melakukan itu ya. Atau pekerjaan yang lain. Nah, sekarang teman-teman, teman-teman itu kalau dari anggota tubuh kita, coba disebutkan anggota tubuh kita itu ada apa aja yang kelihatan? Ada mata. Mata. Oke, terus. Anggir. Pulut. Pulut. Oke. Badan. Badan. Lalu. 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 Jari. 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 Pipi. Pipi. Leher. Rambut. Rambut. Terima kasih ya. Turis. Ya. Ya. Cukup. Ya. Teman-teman sudah bisa menyebutkan semuanya dari atas sampai bawah sudah disebutkan semuanya. Iya wah semuanya sudah bisa menyebutkan nah sekarang coba nanti silahkan teman-teman memikirkan satu anggota tubuh satu aja dulu kalau misalnya mau lebih dari satu nanti boleh satu anggota tubuh itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk kebaikan apa sih gitu ya Oke jadi kalau misalnya kita mau melakukan pakai tangan ya tadi kalau Noel kan membantu mama eh Naren tadi membantu orang tua membantu mama ya nggak tahu nih membantu apa ya tapi waktu di video yang pernah dikirim ke sekolah minggu itu Naren itu pernah menyapu kalau tidak salah ya menyapukan pakai tangan ya jadi tangan ini bisa digunakan ternyata untuk membantu menyapu gitu ya itu butuh kaki juga ya karena butuh berjalan nah teman-teman silahkan memikirkan satu anggota tubuh yang bisa digunakan untuk menolong orang lain atau berbuat kebaikan silahkan digambar satu aja misalnya kalau kaki teman-teman gambar kaki terus disitu kalau sudah bisa menulis tuliskan kaki itu untuk apa Oke ada yang masih bingung nggak sudah jelas Oke tadi disuruh gambar anggota tubuh ya satu saja dulu satu ya menggambar anggota tubuh mau gambar telinga boleh mau gambar mata boleh mau gambar hidung tok aja boleh mau gambar tangan boleh mau gambar kaki boleh ya mulut gambarnya dua atau satu gambarnya satu dulu kalau satu Wah masih ada yang lainnya mau gambar lebih dari satu boleh jadi minimal satu tapi kalau mau gambar dua mau gambar tiga mau gambar empat karena banyak ya anggota tubuhku yang berguna itu boleh ya Mbak Tias kasih waktu untuk menggambar ya sekarang ya Oke silahkan menggambar mungkin tiga sampai lima menit kita tunggu dulu ya Oke silahkan Sekarang boleh tunjukkan dulu kertasnya yang tadi udah gambar Oke Wow Oke sudah menunjukkan semua ya kita mau cerita satu-satu ya kita mulai dari yang sedang berpergian nih dalam perjalanan calya calya ini sedang dalam perjalanan dan ketawang mangu katanya ya tapi menyempatkan untuk ikut sekolah minggu ini nah oke calya boleh cerita calya mau sebutkan anggota tubuh apa tangan tangan iya untuk apa nyuapin adik untuk nyuapin adik keren banget untuk nyuapin adik ya terima kasih ya calya wah ya kita bisa bisa menggunakan anggota badan yang kayaknya ini anak kecil tapi ternyata dengan anggota tubuh yang Tuhan berikan buat kita tangan aja tadi calya bisa nyuapin adik makasih ya calya ya makasih ya adik mau nyebutin nggak itu adik ada nggak halo adik apa di mau nyebutin nggak kayak kakak tadi oh nggak ya udah selamat ini ya melanjutkan perjalanan ya oke sekarang kita ke Gebi Gebi gambar apa saya gambar tangan gambar apa gambar tangan gambar tangan oke gambar tangan gambar tangan untuk apa gambar tangan oke oke kembali ke Gebi lagi ya tadi kurang jelas ya oke Gebi gambar tangan gambar tangan gambar tangan masak untuk memasak oke oke terima kasih ya Gebi ya ceritanya Gabby memasak untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk keluarga, Wak. Sudah bisa masak apa? Masak sayur. Masak sayur, Wak. Keren. Terima kasih ya, Gabby. Oke, kita ke Hosea. Hosea, gambar apa? Menggambar tangan. Oke, Hosea menggambar tangan. Untuk apa, Hosea? Untuk membantu Ibu menyapu. Untuk membantu Ibu menyapu. Oke, Hosea. Ya, bisa menyapu mana saja? Di belakang banyak sangat. Alaman rumah. Alaman rumah. Dilanjutkan ya, Hosea ya. Menggunakan tangannya untuk berbuat baik. Oke, terima kasih. Kemudian kita ke, yang belum lagi siapa? Adias Tan, Adiasnya Noel ya. Noel, Noel. Silahkan Noel. Aku gambar tiga. Apa aja? Ada mulut. Mulut untuk apa? Mulut untuk berbicara. Berbicara apa? Berbicara yang baik-baik. Berbicara yang baik-baik. Oke, misalnya apa itu berbicara yang baik-baik? Yang berguna buat orang lain itu apa tuh? Kira-kira. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Oke. Memberitahu orang. Memberitahu orang, wah bagus. Sekarang gambar yang kedua apa tuh? Ada kaki. Kaki, oke. Untuk apa tuh? Kaki untuk berjalan. Kalau kita sambungkan ke berbuat baik, kita bisa menggunakan apa kaki itu? Bisa berguna untuk menol. Buat nginjek-nginjek. Oh nginjek-njek, oke. Jadi ada yang sering itu ya, orang tuanya minta dipijit tapi pakai diinjek-injek pakai kaki. Oke, itu juga boleh. Noel, oke makasih. Terus satu lagi apa, Le? Ada mata. Mata, untuk apa itu mata? Untuk membaca. Untuk membaca. Noel suka membaca apa? Aku suka membaca buku. Buku. Buku apa tuh? Komik. Komik edukasi. Ya, terima kasih ya Noel ya. Terima kasih. Oke. Sekarang, siapa lagi ya? Prisa. Prisa. Prisa, habis itu Kevin ya. Oke. Prisa silahkan boleh cerita. Prisa. Ini, 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 ini. Yang keras Prisa. Mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat tanaman. Melihat tanaman. Oke, ya oke boleh. Tanamannya siapa sih yang dilihat nih? Tanaman. Putih? Putih. Ya, apa lagi selain mata? Mulut untuk berbicara. Berbicara yang apa ya? Sopan. Berbicara yang sopan. Oke, terima kasih. Prisa, gambar berapa? Gambar empat. Empat? Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tangan untuk menulis. Oh, tangan untuk menulis. Ya, bagus. Lalu? Paki untuk berjalan yang baik. Oh, untuk berjalan yang baik. Prisa pernah dimintai tolong uti atau ibu atau bapak untuk beliin apa di warung gitu? Itu pernah enggak? Pernah. Pernah. Itu kalau kita ke warung berjalan ya pakai kaki ya. Wah, ternyata bisa juga kaki dipergunakan untuk menolong orang lain. Oke, terima kasih ya Prisa ya. Sekarang ke Kevin. Mata. Untuk melihat. Melihat apa, Le? Semuanya. Semuanya. Oke. Terus apa lagi? Mulut untuk berbicara. 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 Berbicara hal yang apa? Kopan. Kopan. Hal yang baik-baik. Oke. Terus? Tangan. Tangan untuk apa? Memegang. Untuk memegang. Oke. Ya, untuk memegang. Memegang. Kalau kadang-kadang kita menggandeng teman gitu ya. Memegang boleh. Atau ketika temannya mau duduk, mau berdiri susah. Boleh dipegang. Oke. Terus? Ada lagi? Ada. Kaki. Kaki. Untuk berjalan. Untuk berjalan. Oke. Berjalan itu tadi ya. Salah satunya ya. Kalau kita mengerjakan, mau menolong orang lain. Salah satunya bisa berjalan ya. Misalnya tadi kalau ke warung diminta. Kita bisa berjalan. Oke. Ya, makasih ya Kevin ya. Oke. Sekarang ke langit. Langit tadi udah belum ya? Belum. 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 Oke. Langit. Apa langit? Gambar apa? Mulut. Mulut. Untuk apa langit? Untuk berkata yang baik dan menyanyi atau memuji Tuhan. Berkata yang baik terus menyanyi atau memuji Tuhan. Wah. Terima kasih. Jawabannya bagus. Oke. Apa lagi? Telinga. Untuk apa? Untuk mendengar hal yang baik dan mendengar cerita teman. Mendengar cerita teman. Ya, kita kadang-kadang teman kita itu perlu untuk didengarkan ya. Dan kita menyediakan telinga untuk mendengar. Bagus. Apalagi tangan ya. Untuk apa ya dok? Untuk membantu orang lain. Untuk membantu orang lain. Wah. Terima kasih ya. Langit ya. Ya, Davi. Tangan. Apa tuh? Tangan untuk? Untuk menolong. Menolong ya. Menolong orang lain ya. Oke. Pernah menggunakan tangan untuk apa tuh? Davi. Membantu. Menolong. Membantu. Tadi siapa ya yang bilang ayah punya peliharaan tadi ya? Davi ya? Yang memberi makan piaraan ya. Piaraannya apa Davi? Iguana, topai. Iguana? Ya. Sudah ternak. Terus selain itu Davi gambar apa lagi? Sudah, cuma tangan saja. Sudah? Oh ya. Terima kasih ya. Oke. Yang belum lagi siapa? Monik. Ya, Monik silahkan. Oke. Habis itu Narendra ya. Oke. Monik silahkan Monik. Monik gambar apa? Gambar tangan. Tangan? Untuk apa Monik? Untuk membantu Mami memasak, melipat baju, dan membersihkan kamar. Memasak, Monik pernah bantu Mami memasak apa? Telur. Telur? Oke. Terus, apa tadi ya? Melipat baju ya? Melipat baju. Kalau habis dijemur itu ya? Melipat baju. Terus, kemudian satu lagi apa Ndok tadi? Membersihkan kamar. Membersihkan kamar. Oke. Monik gambar lainnya lagi enggak selain tangan? Ada satu lagi. Sebutkan dong? Kaki. Kaki. Untuk apa? Untuk membantu Mami membelikan bumbu masak di warung. Oke. Ya, warungnya jauh enggak? Enggak. Enggak ya. Jadi Monik berani ya. Makanya Monik sering membantu untuk membelikan. Bumbu masaknya habis. Tolong dibelikan dong. Terus dibelikan. Oke. Terima kasih ya Monik ya. Bagus nih ceritanya ya. Yang lain yang belum tadi siapa? Narendra ya. Mana Narendra? Oke. Silahkan Narendra gambar apa ya? Gambar mata untuk membantu mencari sesuatu, membantu mencari kakak, mencari mainan. Jadi Narendra ini cerita mata ini ternyata berguna untuk membantu mencari sesuatu, termasuk mencari kakak. Kakak ada di mana? Kalau mama cari, kakak di mana sih? Nah itu Narendra pakai matanya untuk mencari. Bagus ceritanya ya. Narendra ada lagi enggak ceritanya? Satu. Apa? Naji. Tangan untuk membantu mama. Tangan untuk mama. Iya. Tangan untuk mama membantu apa? Membersihkan karpet. Membersihkan. Membereskan mainan. Membersihkan karpet. Terus apa tadi? Satu lagi? Enggak. Membereskan mainan. Oh iya, membereskan mainan. Wah, keren-keren ya. Oke. Terima kasih ya, Narendra. Ada lagi yang belum? Ara sudah belum ya tadi? Tidak. Belum. Ara belum ya? Tidak. Oke, Ara Karuna silahkan cerita. Para gambar apa ya, Narendra? Narendra. Mata. Mata. Untuk apa? Mata. Untuk membaca buku. Untuk membaca buku. Untuk apa lagi? Kalau arah pernah diminta membantu mencari sesuatu. Tidak itu tadi kayak Naren. Mas Ara, tolong dong cariin apa misalnya punya mamah yang terselip gitu. Dimana ya helmnya mamah ya? Atau dimana ya celananya adik ya? Pernah. Pernah ya? Nah itu kan menggunakan mata juga ya kita ya. Jadi ternyata. Terima kasih ya Ara ya. Masih ada gambar yang lain? Masih. Masih. Oh iya, apa gambarnya? Tangan. Tangan. Untuk apa Ara? Untuk mencuci piring. Oh, Ara sudah bisa mencuci piring? Sudah. Sudah bisa Kak Miki. Ara mencuci piring. Menggunakan tangan pakai cuci piring. Oke. Apa lagi? Ada? Ada gambar lain lagi? Sudah. Sudah? Oke. Terima kasih ya Ara ya. Apakah ada yang belum menyebutkan? Semoga semuanya sudah ya. Wah tadi cerita-ceritanya ini menarik sekali. Dari teman-teman ya. Tepuk tangan ya buat teman-teman. Buat kita semua. Keren-keren ya. Tadi ternyata semuanya dari anggota badan kita. Meskipun adik-adik masih anak-anak. Ternyata bisa lo melakukan sesuatu dengan anggota badan yang kecil itu. Tadi misalnya dengan mulut, dengan tangan, dengan mata, dengan kaki. Itu ya mungkin nanti mungkin ada lagi yang tadi menarik juga dengan telinga. Wah itu ternyata kita bisa menggunakan hal-hal yang sudah Tuhan kasih di tubuh kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah teman-teman di rumah, teman-teman yang menonton Youtube ini, nanti silahkan juga membuat seperti teman-teman kelas pertama ini ya. Jadi membuat juga aktivitas, membuat gambar dari anggota tubuh yang nanti kemudian ditulis gunanya untuk apa. Atau biasanya teman-teman melakukan ini untuk apa, untuk berbuat kebaikan apa. Begitu ya. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menemani di Zoom ini. Sehingga Mbak Tia tidak sendiri untuk sekolah minggu di hari minggu ini. Nah kita akan pamit, kita akan sampaikan selamat hari minggu ke teman-teman di rumah. Selamat hari minggu! Selamat hari minggu! Selamat hari minggu! Selamat hari minggu! Tangan ku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Upahku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Teman-teman acara sekolah minggu pada hari ini sudah selesai Namun sebelum kita mengakhiri Kakiku mengingatkan untuk mengumpulkan persembahan Dengan cara seperti di bawah ini Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan Jaga semangat dan tetap bahagia Sebelum kita mengakhiri yuk kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu pada sekolah minggu hari ini Kiranya engkau yang memberkati aktivitas kami selanjutnya Dan engkau sendiri yang memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Dan kepada keluarga kami Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Sekolah minggu hari ini sudah selesai Dan sampai jumpa minggu depan Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati